Magic 5 Jumat 9 Agustus 2024 malam ini atau esok Episodenya bakal tambah menyakiti hati Apalagi Raisa mengiakkan dirinya sudah mantep sama amai Sampai-sampai dia mau mengaku depan wartawan Karin semakin panas Ryo pun mulai kepanasan A.A. Mike pun semakin menjaga Raisa Karena dia tahu pengorbanan Raisa dalam episode malam ini Akan terbukti berhasil membuat cinta Mike terhadap Raisa semakin kuat Wah episode semalam benar-benar bikin kita gemes ya Mama Mike berulah lagi Kuda kepalanya diperban masih saja berulah Walau dibela Karin tetap saja hal itu membuat Ayah dari Mike pun berkata bahwa Mama Mike ini adalah benar-benar wanita yang sangat licik Sementara itu terlihat Dalam episode semalam Dan juga Mike benar-benar tidak menyangka Tindakan Raisa yang sekarang sudah menjadi bintang bermain bersamanya di sinetron terbaru Ternyata tetap perangai dan sifat Terlihat polos dan kejujuran Sudah putus dengan A.A.Rio Ataupun tunangannya Baru dia pun menjalin kasih dan cita bersama A.A. Mike Itu saja hal itu yang terucap dari kata-kata dan mulut Raisa Membuat Mike menjadi kagum bahwa kepolosan Raisa disertai juga dengan bijaksana dan juga sangat dewasa Karena Mike tahu betul perjuangan, pengorbanan dan juga apa yang dilalui Raisa Untuk mengatakan hal itu di depan media bukanlah perjuangan yang kecil Tapi pengorbanan yang sangat berat sekali Nah dalam episode malam ini Ingat ya dalam episode malam ini Dapat kita pastikan akan ada adegan lanjutan Dimana Raisa pun langsung dicerca oleh banyak fans netizen Apalagi fans yang mendukung Mike dengan Karin ya Dimana tetap saja Walaupun Raisa sudah memberikan statement bahwa dirinya sudah putus dari Ryo Tetap saja seorang fansnya Karin dan juga Ryo Tidak terima dan hubungan Mike bersama Raisa pun dicerca omongan miring Raisa pun juga menjadi menangis dalam episode malam ini Karena walaupun dia sudah mengaku dan memberikan statement ke wartawan Tetapi Raisa masih saja dicecar oleh omongan-omongan miring dan negatif Sehingga Raisa pun merasa perjuangannya begitu berat sekali Wah episode malam ini benar-benar episode yang sangat menentukan ya Apakah hubungan cinta Mike bersama Raisa yang perlahan-lahan sudah mulai terungkap ke permukaan Bisa bertahan lama dengan cercaan begitu banyak dan bilang bahwa Raisa adalah pelakor Padahal kan Mike bersama Karin belum menikah ya Tetap saja cap pelakor berada di pundak Raisa Sementara itu terlihat dalam episode malam ini juga Ryo pun tidak tinggal diam Ryo bersama kekasih barunya Yang sebenarnya kekasih barunya juga tidak mau Ryo berurusan lagi dengan Raisa Tapi apa daya Ryo masih tetap benci dan ingin membalaskan dendamnya terhadap Mike Karena dianggap telah merebut Raisa dari sisinya Ryo pun mengiakan saat ditanya wartawan Dan bilang bahwa apa yang dikatakan Raisa itu tidak benar Ya Ryo menyangkal bahwa Raisa sudah putus dari dirinya saat berhubungan dengan Mike Tentu saja hal ini membuat wartawan pun menyimpulkan Oh memang benar adanya Rumor Raisa pelakor itu ternyata benar Karena pihak dari Ryo pun menyangkal Bahwa dirinya sudah putus dengan Raisa secara baik-baik Bahkan Ryo pun sempat menambahkan bahwa Raisa Sempat meminta izinnya untuk menemui seseorang Dan itu artinya bohong Ya Raisa memang berseringku dari Ryo Dan Ryo pun mengiakan pertanyaan dari wartawan Sehingga wartawan pun kaget Karena sangat bertolak belakang Pernyataan Raisa dengan pernyataan Ryo Itu saja jagat media pun Langsung menekan Raisa dan juga karir Mike pun menjadi taruhannya Terlihat dalam episode malam ini Produser pun sempat menegur Karin dan juga Mike Serta Raisa karena dianggap membuat PH-nya menjadi kena gunjang ganjing Walaupun rating sinetronnya bagus Tapi imagenya menjadi buruk Wah benar-benar episode malam ini Menjadi panutan dan juga patokan ya Bahwa kedepannya cinta Mike bersama Raisa akan benar-benar di uji Setelah ini akankah yakin kita semua bahwa Raisa bisa bertahan Saksikan saja episode terbarunya malam ini Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton